Intro Sedikitnya 75 anak di pengungsian desa Jatiwetan Kabupaten Kudus ikuti trauma healing yang rutin digalakan setiap harinya. Upaya ini dilakukan polisi dan bayangkari Polres Kudus serta sejumlah relawan untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak di tengah bencana banjir yang menerpa mereka. Ya, di harap pengetahuan kita bisa, yang pertama adalah untuk bisa menekankan berbeban dari seorang sekolah yang sedang mengungsi, yang terbuka kita juga. Di sini sebenarnya ada anak-anak, jadi kita berusaha untuk menghibur anak-anak. Sehingga psikologisnya dari anak-anak bisa tetap tersiaga dengan baik. Sementara itu, sejumlah warga yang masih bertahan di rumahnya mulai terserang penyakit seperti diare, flu, batuk-batuk, dan gatal-gatal. Warga yang bertahan di tengah banjir tersebut juga belum mendapatkan bantuan logistik maupun kesehatan. Hingga hampir sepekan duku barisan desa Jatiwetan masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Ratusan warga telah pindah di pengungsian dan sebagian masih bertahan demi menjaga barang berharga di rumahnya. Henry Agusta melaporkan untuk NET.